Oke teman-teman mari kita mulai sesi pertama kita untuk kelas mentoring Sniper Trader kelas 2020 Kali ini kita akan pengenalan mengenai trading saham Introduction atau pengenalan trading saham Lalu perbedaannya dengan trading forex bagaimana Kemudian kita nanti juga coba membahas trading gold itu seperti apa Jadi bagi teman-teman yang benar-benar baru dan belum pernah trading Dan ingin belajar maka sesi ini sangat penting, ini dasarnya Oke kita mulai yang pertama adalah saham Saham itu kita ada mengenal dua jenis saham Yaitu saham dalam negeri yang terdaftar di bursa efek Indonesia atau bursa efek Jakarta Dulu ada bursa efek Surabaya Lalu digabung menjadi bursa efek Indonesia Kemudian ada lagi saham luar negeri Kalau saham dalam negeri itu kita namanya emiten Emiten itu artinya daftar nama kode saham Daripada suatu perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia Nah ada BBRI, Bank Rakyat Indonesia Ada BBCA, ada lagi Carung, ada lagi Antam, ada lagi Astra dan segala macamnya Nanti kita bisa lihat Kalau saham luar negeri ada Hengseng, ada Apple, ada Amazon, ada Tesla dan segala macamnya banyak sekali Jadi semua daftar-daftar saham ini bisa kita lihat di dalam daftar trading nanti di dalam toolsnya sendiri Kemudian kita lagi mengenal namanya ada lagi Forex Atau istilah lain yang singkatan dari Foreign Exchange Atau mata uang Valutasi Kemudian Gold atau XAUUSD namanya Ada lagi Oil dan Silver Nah apa perbedaan dari masing-masing ini? Ini menurut pengalaman dan pengamatan saya Saya itu fokus di Forex dan saya itu jarang sekali trading di saham Kenapa? Karena bagi saya berbeda konsepnya Kalau Forex adalah mata uang Mata uang itu saya istilahnya trading ya Trade Trade artinya jual, beli Atau perdagangan Jadi ada yang beli ada yang jual Jadi beda sama saham Kalau saham itu kalau menurut saya adalah investasi Atau tabung Istilah pemerintah ada tuh Mari nabung saham Gitu kan Bukan Mari trade saham Bukan Nah jadi perbedaannya kita jelas Investasi adalah sesuatu jangka panjang Ya Jangka panjang Sedangkan kalau Forex itu jangka pendek Anda kan jual beli trading Kayak Anda buka toko Ada yang Anda beli harga murah Anda jual harga mahal Seperti kita beli dolar Misalnya dolar 13 ribu kita beli Dolar 16 ribu kita jual Misalnya seperti itu Artinya kan Anda menunggu sampai harga naik Anda jual Kalau saham gak sama Anda beli di harga murah Pas saham naik Anda jual Ya cuman Saham itu berbeda cara kerjanya dengan Forex Kalau Forex itu 1x24 jam Market Running Bekerja terus Selama berapa? Selama 5 hari kerja Sampai hari Jumat Jadi hari Senin Sampai Jumat Atau Sabtu-Subuh Sabtu-Subuh Mereka itu Senin-Subuh Senin-Subuh Sampai Sabtu-Subuh Ya jadi ibaratnya 24 jam nyala terus Sama hari kerja Sabtu-Minggu libur Jadi market close Market close Hari Sabtu Dan Minggu Ya sedangkan kalau Kalau saham Saham itu Senin Sampai Jumat juga Cuman mereka jam kerja Jam kerja Untuk yang dalam negeri ya Kursusnya yang saham dalam negeri Jam kerja Contoh misalnya Jam 9 pagi Atau jam 8 pagi ya Mereka ada jadwal-jadwalnya Dan Hanya Jam kerja dan Office hour lah istiranya Office hour Atau Senin sampai Jumat juga Cuman gak 24 jam Jadi Jam 5 Atau jam 4 Mereka udah tutup Jadi kita gak bisa termasih Market close Market close Di atas jam 4 atau jam 5 5 sore Tergantung Jadwal mereka Oke Ini WIB Kalau kita Bicara Jakarta Tapi kalau Misalnya Luar negeri Tergantung jadwal Dari masing-masing Negara itu Di Hong Kong Jumera apa Di Singapura Jumera apa Di Amerika Jumera apa Jadi beda-beda Tapi yang pasti Market saham Adalah Berbeda dengan Market Forex Itu dari sisi Jam kerjanya Jadi teman-teman Mengerti Cara trading Yang pertama Ini cara trading Cara trading Jadi teman-teman Jangan sampai Salah Pengertian Sehingga nanti Salah paham Sehingga salah Salah trading juga Ini cara tradingnya Adalah investasi Jangka panjang Jadi Anda beli Hari ini Mungkin 2 tahun lagi Atau tahun depan Anda jual Misalnya Itu lebih menguntungkan Tapi kalau Anda Beli hari ini Jual besok Itu namanya Anda Trading saham Bisa Tapi mungkin profitnya Tergantung Bisa rugi Bisa 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 Rugi Bisa untung Tapi kalau Anda Sifatnya Jangka panjang Long term Misalnya Contoh Ada tuh Investor Investor Saham Yang beli tahun ini Dia beli pas lagi turun Tahan Terus tutup mata Ditutup Pokoknya dia gak mau tau Apa yang terjadi Dia buka 5 tahun lagi Biasanya tuh Saham-saham Blue chip Atau saham-saham Gabungan HSG Index Harga saham Gabungan Misalnya Jadi mereka gabungan Dalam top Top 10 Atau top 50 Ada juga Di saham itu Ada 50 Perusahaan Digabungi Satu Ada yang 10 Ada yang 30 Ada 20 Jadi Jadi Banyak macam-macamnya Jadi teman-teman Bisa silahkan Nanti Bisa hubungin Broker saham Mereka banyak banget Emitten-emitten Yang bagus Untuk diperjual belikan Sedangkan Kalau forex Jangka pendek Artinya Anda beli hari ini Mungkin bisa tutupnya Satu jam kemudian Atau lima menit kemudian Atau mungkin Satu jam 30 menit Atau mungkin besok Atau mungkin lusa Atau mungkin tahun depan Tidak bisa Jadi Lebih ke trading Jadi saya mau tradingnya bagaimana nih Mau jangka pendek Atau jangka panjang Contoh Kalau forex Saya beli Euro USD Euro Euro saya beli Euro saya beli Ntar malam Harga naik Saya jual Misalnya Atau kalau turun Saya rugi Misalnya Karena saya belinya tinggi Contoh Kita pelajarin Kalau gold Nanti kita bahas Itu terpisah Tapi yang pasti gold Mirip sama forex Dia 24 jam juga Ini dia Sabtu Minggu tutup Tradingnya bisa Nah trading gold Berbeda banget Kita ada kelas khusus Untuk gold Gold itu Sejangka pendek Bisa jangka panjang Jadi bisa sebagai trading Bisa sebagai investasi Tergantung teman-teman Mau bagaimana Memperlakukan ini gold Jadi beda-beda nih Gold ini Spesial banget Banyak yang kalah Atau banyak yang rugi Di dalam trading gold Karena memperlakukan gold itu Seperti saham Itu gak boleh Itu beda-beda banget Nanti saya jelasin Cara-caranya ya Investasi jangka panjang Atau investasi jangka pendek Bisa dua-duanya nih Gitu ya Itu yang gold Jadi kita bedakan Antara tiga Jenis trading ini dulu aja Jadi teman-teman Bisa mengerti Perbedaannya saham Kalau saham itu Jangka panjang lah Kalau bagi saya Kan pemerintah bilang Tadi saya bilang Mari menabung Saham Bukan mari Berdagang saham Beda Jadi nabung artinya investasi Kemudian Trading Trading forex Beda sama Investasi forex itu Saya jarang denger Malah salah Kalau investasi forex Karena bisa kalah Kemudian ada lagi Trading gold Bisa Atau investasi gold Bisa juga Gold disini Bukan berarti Anda menyimpan Fisik logam mulia Bukan Tapi ini secara online Nanti saya jelasin juga Ini tahap Oke Mengenai cara trading Sudah-sudah bahas Jangka pendek Jangka panjang Kemudian Jam operasional kerjanya Lalu Masalah Liquid 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 Kalau saya Forex itu Liquid Artinya apa? Artinya begini Liquid itu artinya cair Cepat cair Contoh Contoh nih Saya Trading Forex Menang Menang Misalnya Menang Menang Misalnya 100 dolar Misalnya gitu ya Saat itu juga Real time Saya bisa tarik Profit saya 100 dolar Atau Saya bisa tarik juga Modal saya 100% Atau 50% Bebas Bebas 50% 0 sampai 100% boleh Dari 1% Sampai 10% Modal saya bisa tarik Itu langsung cair Langsung Cair Masuk Kedalam Rekening Pribadi kita Jadi Kalau begini Namanya Withdrawal Withdrawal Itu istilah-istilahnya Atau penarikan dana Penarikan dana Lalu Pertama Teman Soto gini ya Saya ulang lagi Forex itu Liquid Cair Berarti apa Trading Forex Misalnya contoh Jadi yang pertama Adalah Saya melakukan Deposit Atau Store uang Kepada Broker Nah broker itu Kenapa kita masuk ke broker Nanti saya jelasin juga ya Lalu saya dapet saldo Balance Kayak kita Ke mana Ke timezone ya Saya Beli cupot Atau beli kartu Amazon Timezone Saya taruh 100 dolar 100 dolar Saya Store Kepada Timezone Maka saya mendapatkan kartu Isinya 100 dolar Sama Ini juga sama Jadi saya melakukan deposit Kepada broker Langsung Balancenya Dapat 100 dolar Di dalam Software Mereka punya software Software MT4 Atau MetaTrader Si broker X Kita misalnya Broker X Contoh Jadi Nama saya terdaftar Registrasi dulu Pertama kali kan Jadi yang pertama adalah Yang langkah pertama sekali adalah Registrasi Data Member Di broker X Ini gratis Kalau bukan Logisasi gratis Nggak usah bayar Lalu deposit Nah deposit ini tergantung broker masing-masing Ada yang minimumnya 300 dolar Ada yang 100 dolar Jadi tergantung broker masing-masing Nah nanti kita jelasin ya Lalu saya deposit Saya lakukan deposit Saya store Saya transfer dari rekening BCA Saya bisa Jadi ada BCA Ada account credit Ada Paypal Tergantung daripada broker masing-masing Pakai caranya gimana Nah broker ini ada 2 jenis juga Nanti dalam broker luar negeri Dan broker dalam negeri Kita bahas satu-satu dulu Dan bahas broker X Saya registrasi Kemudian setelah jadi Saya lakukan deposit Dapat 100 dolar Karena saya store duit saya 100 dolar Tergantung fixed rate Atau floating rate Lalu menggunakan software MT4 Atau metatrader 4 Maka saya bisa melihat account saya Contoh kalau di handphone Saya bisa muncul nih Disini nanti muncul Saya punya saldo berapa Ini saya namanya MT4 nih Metatrader Nah ya Nah ini dia di metatrader Nah inilah Seperti ini metatrader tampilannya Metatrader Tampilannya Ini jenis-jenis pair yang diperdagangkan Ini catnya Kita bisa pakai handphone Jadi kita trading bisa mobile Kita bisa trading pakai mobile Kita bisa pakai handphone Bisa pakai tab Bisa pakai ipad Bisa pakai notebook Bisa pakai pc Ya kan Bahkan bisa pakai Virtual server Baga bisa Itu kelebihannya trading Menggunakan software Oke Lalu tadi kembali lagi Ke kasus kita Kita punya trading Kita trading Misalnya contoh Kenapa saya bilang liquid Saya menang 100 dolar Modal saya 100 kan Berarti saya total 200 dolar dong Karena modal saya 100 Saya menang 100 dolar Misalnya 100% saya untung Nah maka Saya mau tarik nih Saat itu juga Asal jam kerja ya Misalnya contoh Brokernya tutup Jum 8 malam Berarti sampai jam 8 malam Atau jam 10 malam Besok tarik lagi Tapi kalau Anda WD pagi Anda withdraw pagi Biasanya sih cepat Dalam waktu 3 jam kurang Sudah masuk Tergantung brokernya ya Real time Kemudian Saya bisa tarik 100 dolar saya Atau saya mau tarik Modal saya 200 dolar Jadi total semua Langsung cair Masuk ke rekening pribadi kita Hanya bisa masuk ke rekening Yang terdaftar Sesuai dengan nama kita Itu broker yang benar Bukan broker abal-abal Kenapa saya bilang Prok itu liquid Cair Sedangkan Kalau saham Itu gak bisa langsung Jadi mereka Ada namanya Dana endap Artinya Anda harus Nunggu 1 hari Atau 1 ke 24 jam Atau 2 kali 24 jam Ya kan Itu kalau saham Broker-broker Yang di dalam negeri Tapi kalau broker Bukan negeri Bisa juga Online liquid Tapi tergantung Brokernya masing-masing Tapi saya Konotasi saya adalah Investasi saham itu Atau trading Melakukan Jual beli Emittance Itu sifatnya Lebih ke Jangka panjang Karena Anda kena biaya Biaya admin lah Biaya Sehingga profit Anda Pun gak banyak Karena dipotong Dengan biaya-biaya yang lain Oke Itu saham Tapi saham itu Sangat menjanjikan Untuk jangka panjang Apalagi di masa sekarang Masa covid ya Harga turun Saatnya pada beli Ya kan Cuman Bedanya lagi nih Nanti saya jelasin juga Ya Kalau forex liquid Kalau saham Yang tadi Gak terlalu liquid Jadi Anda mau menunggu 1 hari Atau 2 hari Bahkan bisa lagi 4 hari atau 5 hari Tergantung broker masing-masing Kalau dana besar Sekala macam Oke Nah Lalu gold sama seperti forex Gold sama seperti forex Yaitu dia liquid juga Dia liquid Sama trading gold Sama Anda bisa melakukan broker Sama ini persis sama kayak forex Kalau ini Saya bilang semi liquid lah ya Semi liquid Gak terlalu liquid banget Gak bisa langsung cair Oke Itu ada 2 jenis Jadi yang pertama Cara trading Kemudian cara kerja mereka Operasional mereka Udah 2 Sekarang yang ketiga adalah Liquid atau gak liquid Ya Jadi teman-teman bisa melakukan perbedaan disini Berikutnya lagi Kalau saham Itu siapa yang menggerakkan Nah itu paling penting Ya Siapa yang menggerakkan Siapa Pemainnya Pemain harga Yang menggerakkan harga Maksudnya gitu ya Kalau saham Anda tahu sendiri Yang menggerakkan harga adalah Ya pemilik-pemilik saham itu Atau Ibaratnya Investor-investor Ya Dimana lebih Terbatas Lebih terbatas Pemainnya Ya kan Gak bisa sembarangan orang Melakukan Jual-beli Saham Hanya pemilik aja Gitu ya Hanya pemilik saham Hanya pemilik saham Yang bisa Menggerakkan Sahamnya Begitu Jadi Anda punya nih Anda punya Locknya Anda punya Kertasnya Anda punya Buktinya Anda memiliki saham berapa persen Di PT itu Contoh Misalnya Contoh BBRI Misalnya gitu ya Bank rakyat Indonesia Anda punya misalnya 10% lah Wah itu udah luar biasa Itu mahal sekali ya Contoh lah 5% aja Misalnya Anda punya 5% Saham BBRI Lalu Anda pengen Gerakin jadi Sekarang misalnya Harga sekarang 14.000 Misalnya Nanti kita bisa lihat Di dalam cat Anda mau naikin jadi 20-20.000 Itu gabis itu Mainnya dalam miliartan Berapa ratus miliar Sampai harga naik Atau berapa triliun Daripada harga itu juga Dia mitunya loan Jadi Gak sembarangan orang Hanya pemain-pemain besar Yang bisa menggerakkan pasar Untuk saham tersebut Hanya Pemain besar Atau kita ibaratnya Big boys lah Big boys Atau bandar Ada bandar Ada yang bandarin Kalau gak harga gak bergerak Kalau gak ada bandar Harga gak bergerak Kita sebagai retail trader Namanya kita retail trader Kita mungkin terbatas uang kita Tapi kalau big boys Mungkin unlimited Oke Tentang saham Lalu apa lagi Berikutnya yang menggerakkan saham Investor wonery Investor wonery Mungkin Institusi ya Atau mungkin bank Atau mungkin Ya Per orang ya Seperti George Soros Waktu itu menggerakkan Dollar Atau menggerakkan saham Bisa juga Begitu ya Lebih kesentimen Lebih kesentimen Lebih kesentimen Pergerakannya Lebih kesentimen Lebih kesentimental Fundamental Fundamental Kasus yang Kejadian yang kemarin Bulan Maret April 2020 COVID Ya dimana semua Negara banyak lockdown Indonesia pun Semi lockdown Ibaratnya PSPB lah Langsung harga sahamnya Hancur semua Ya khususnya bank Semua bank hancur 50% 60% turun semua Bahkan Perusahaan swasta Ataupun Bank BUMN Semua turun semua Gara-gara apa ini Sentimen Lebih kesentimen pasar Jadi pemainnya Ya itu itu tuang Gak bisa banyak Pemain-pemainnya Oke Lalu Lebih kesentimen fundamental Lalu berikutnya lagi Apa Gak bisa Selalu Ada Barang Artinya apa Contohnya Anda punya uang Anda mau investasi Di sahamnya Lalu Anda mau beli Misalnya Oh saya mau beli dong Saham PBRI Mau beli Saham PBRI 100 lot Misalnya gitu ya Belum tentu Saat itu Anda bisa dapat 100 lot Ya tergantung Siapa yang mau jual Saham tersebut Mungkin aja Ada yang jual Mungkin cuma 20 lot Ada yang mau jual Dengan harga Misalnya 14.100 Contoh banget ya Contoh-contoh Ada lagi yang mau beli 5 lot Dengan Harga 14.200 Lagi yang mau jual 7 lot Dengan IDR 14.150 Anda belum tentu dapat 100 lot Jadi Anda cuma dapat 20 tambah 5 Tambah 7 Dengan harga masing-masing Berbeda Ini sama seperti Kalau kita beli Bilih 1 dollar Di dalam Valuta asing Money changer Selalu barangnya ready Jadi kita misalnya Contoh saya beli hari ini 2.000 dollar Kok gak banyak stoknya Mau beli lagi 5.000 Gak ada Tunggu lagi Ntar harga sedikit lagi Beda harga lagi Tergantung siapa yang mau jual Jadi gak bisa sekaligus Dapat semua Nah ini perbedaannya saham Dengan forex Jadi saya jelasin forex Gimana Lalu Apa yang terjadi Dengan begini Berarti Anda menyimpan Beberapa lot Yang harga berbeda-beda Tapi ini bagusnya Sistemnya Udah ada softwarenya Udah ada Aplikasinya juga Jadi gak ada Tahu Harga ini dapat Lot berapa duit Lot ini dapat Harga berapa duit Lot ini dapat Harga duit Sama Kalau Anda mau jual pun Anda lagi BU Misalnya butuh uang Masih mau beli secepatnya Eh saya mau jual secepatnya Lot saya Saham saya Belum tentu Saham Anda bisa laku Karena belum tentu Ada pembelinya Jadi Anda mesti bidding juga Oke Itu sekilas tentang saham Lalu apalagi berikutnya Sebentar saya bedain Layarnya Oke Lalu apa yang terjadi juga Contoh begini ya Nah ini hati-hati juga Dengan trading saham Begini Contoh nih Modal Anda 100 juta Rupiah Awal nih Awal-awal Depo ya Depo di broker Anda punya modal 100 juta Lalu Anda mau beli Saham Contoh yang gampang lagi Tanda BBRI ya Bank Rakyat Indonesia Beli misalnya Saya mau beli 20 juta aja Jadi saya disiapkan Alokasi 20 juta saya 20% saya Untuk beli saham BBRI Lalu Anda mau beli Saham BBCA RP 30 juta Di 30% nya Anda beli BCA Saham BCA Anda beli 20 juta Saham BBRI Sisanya 50 juta dong Anda simpan Tidak mau dipakai dulu Tabungan Tapi simpannya di Blocker juga Maksudnya masih ada saldo dana-dana lah Apa yang terjadi Kalau misalnya Harga BBRI Anda Dapet contoh Anda beli 20 juta ya Anda contoh Dapet 10 lot lah Contoh-contoh Ini contoh aja semua Anda dapet 10 lot Kalau BBCA Anda dapet 15 lot Karena BBCA mungkin lima hal Kita gak tau Contoh ya Contoh aja Nah Apa yang terjadi Dengan asumsi Anda dapet harga Tadi 14.100 Misalnya gitu Ya Anda beli 10 lot Dengan harga 14.100 Anda beli 15 lot Dengan harga Misalnya 40.000 Misalnya contoh Contoh Harga saham BCA Misalnya 40.000 Per lot nya Anda beli 15 lot Berarti 15 x 40 Harga mungkin gak 30 juta Ini contoh aja ya Contoh Contoh nih Saya gampang Saya gak mau hitung itu Lalu apa yang terjadi Kalau misalnya Si saham BBRI Dari 14.000 Ngedrop Turun Menjadi berapa Menjadi 11.000 Per lot nya Misalnya gitu Turun 3.000 perak Misalnya gitu ya 11.100 deh Bener-bener 3.000 perak turun Berarti Anda punya lot Tetap 10 lot Tapi nilai Anda 11.000 Sehingga nilai Anda Bukan 20 juta lagi Tapi berkurang lagi Mungkin cuma dapet 17 juta atau 15 juta Terus Anda Tahan dong Anda gak mau jual Turun lagi nih Harganya menjadi 7.000 Misalnya Contoh lah Contoh Ini contoh doang Semua contoh Kayak saham bakri Itu ya Anda 20 juta Anda berkurang Bukan 20 juta lagi Jadi mungkin Cuma dapet Setengah harga Cuma liat 10 juta Tahan terus Tahan terus Ini terjadian Seminggu Sebulan Dua bulan Begitu Harap Ini contoh Contoh aja Simulasi Ilustrasi Ilustrasi Saham Anda menjadi 50 perak Yaudah Anda gak bisa jual Gak bisa beli Jadi harga duit Anda Cuma bukan 20 juta lagi Mungkin cuma dapet 1 juta perak Misalnya 1 juta perak Karena turunnya bener-bener Drastis banget 50 perak Ini namanya saham Saham tidur Gak bisa jual Gak bisa beli Karena ada yang Gak bisa transaksi Ini bisa di Di break Sama OCK Sama BEJ Pun di stop Artinya sahamnya Gak boleh Diperjual belikan Misalnya Ngedrop begini Amit-amit Contoh ya Lalu apa yang terjadi Dengan 50 perak ini Ya duit Anda Cuma berkurang Dari 20 juta Menjadi cuma 1 juta Misalnya Tapi modal Anda Yang 50 juta di awal Itu gak hilang Yang 50 juta di pertama Di sini Masih aman 50 juta Anda Karena gak ditrendingkan Gak diinvestasikan Yang berkurang Hanya BBRI doang Jadi 150 perak Menjadi modal Anda Berkurang jadi 101 juta Misalnya Hilang 19 juta Tanda kutip Secara pembukuan Sampai harga ini Naik lagi Contoh lah The best lagi Naik jadi 16 ribu Misalnya gitu ya 16 ribu Contoh lah Ini contoh aja Simulasi semua Ilustrasi semua Maka harga uang Anda Bukan 20 juta Jadi misalnya Contoh jadi 25 juta Jadi secara pembukuan Uang Anda itu Bertambah menjadi 30 juta Atau 25 juta Sesuai dengan harga sahamnya Menjadi naik 16 ribu Tapi modal Anda Yang 100 juta tadi Sisa 50 juta itu gak hilang Berbeda sama forex Nah kalau forex Anda akan habis Namanya margin call Kalau harga turun Gini terus Dia akan memotong Mengambil uang Anda Tabungan Anda 50 juta dipakai terus Nanti secara contoh itu Nah inilah perbedaannya Antara saham dengan forex Lalu Apa yang terjadi Berikutnya begini lagi Saya ulang yang pertama ya Supaya teman-teman ngerti Oke ya Siapa pemain harga Lebih terbatas pemainnya Kalau forex Kalau forex Itu pemainnya siapa aja Yang menggerakkan harga Bukan kita loh Kita itu namanya Retail trader Anda punya duit 100 miliar pun Kalau bisa menggerakkan pasar Ya RP Eh sorry Namanya retail Trader Yaitu kita Ada lagi namanya Big boys Sama juga mirip-mirip Big boys Atau bandar Atau Market maker Pembuat Market Penggerak market Itu di forex Jadi kita bedakan Antara saham Dengan forex sekarang Oke Kalau saham Pemainnya siapa Terbatas pemainnya Pemilik saham itu sendiri Bisa juga Bank juga bermain Atau institusi luar negeri bermain Tapi biasanya sih Penggerakkan pasarnya terbatas Oke Kalau forex Yang menggerakkan pasarnya Yaitu Market maker Big boys Institusi Contoh siapa Bank of England Oke Bank of America Bank of Japan Dan segala macam Segala macam Bank Oke Lalu berikutnya Institusi 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 ya Institusi Bank Atau Pemain-pemain lain Seperti Citibank Oke Citibank HSBC Dan segala macamnya Ada lagi Pemain-pemain lain lagi Misalnya contoh Fund manager Yang mengelola uang Atau hedge fund Dan segala macam Segala macamnya Lalu Mereka yang menggerakkan pasar Harga euro Euro versus USD Namanya Menjadi Euro-USD Singkatannya Di dalam dunia forex Euro-USD Nah harga euro-USD itu Naik atau turunnya Tergantung daripada mereka nih Mereka mau jual atau membeli Jadi sesama bank Mau beli mau jual gak? Sesama institusi Ada yang mau beli atau mau beli Ada yang mau jual gak? Secara hedge fund Ada yang mau beli atau mau jual gak? Begitu Ya kan? Nah jadi Satu lagi mungkin The Fed ya The Fed The Federal Yang mereka punya Bank ya Swasta Oke? Nah jadi ini Yang menggerakkan pasar euro-USD ini Harga-harga dolar Melawan USD Atau USD melawan dolar Bukan kita Misalnya mau beli 20 lot Itu gak bisa Ya Tergantung pasarnya Turun naik Kita mau pasang 100 lot pun Harga gak berubah Masa mau naik nih Saya lagi beli di bawah Saya mau naikin harga Bisa 100 lot gak bisa Karena mereka bermain Nah inilah yang menggerakkan pasar Jadi berbeda sama Saham Ya teman-teman Pemainnya sama Tapi gak semua sama ya Gak 100% sama Tapi Yang menggerakkan pasarnya itu Banyak-banyak institusi Atau banyak bank Sehingga Pergerakannya Trading itu Gak seperti saham Tiba-tiba Terbang jauh Tiba-tiba terjun Itu bisa terjadi dengan Permainan Bandar-bandar begini Tapi kalau saham Biasanya lebih terbatas Dibatasin sama OJK Misalnya Dia naik 20% aja Udah langsung di Warning Stop Di-freeze Di-freezing Di-lock Berarti something wrong Dengan saham itu Jadi permainan Permainan Curangnya Di dalam saham itu Lebih sedikit Tapi kalau di forex Permainan curangnya Tanda kutip Curang Tanda kutip Artinya permainan bisa cepat Atau tinggi Kita namanya volatile Istilahnya volatile Istilahnya volatile 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 Lebih cepat Naik atau cepat turun Karena permainannya Antara bank Transaksinya besar ya teman-teman jadi tingkat volatilitasnya atau volatilnya itu tinggi dibanding saham lalu tadi yang saya bilang nah bedanya lagi kalau forex itu berapapun yang kita beli berapapun lot yang mau kita beli asal kita punya dananya gitu ya selalu tersedia contoh saya mau beli euro usd 100 lot saya mau beli euro usd 100 lot bank atau broker broker akan kasih siapin terus anda mau beli berapa lot selama dana anda cukup anda bisa membeli tanpa beda dengan si saham kalau saham kan dibatasin oh ini cukup segini gak ada barang segala macam mesti tunggu segala macam kalau forex anda bisa beli berapa banyak lot yang anda mau oke unlimited malahan yang terlihat brokernya bisa buka atau enggak ikutnya lagi anda mau beli 100 lot contoh ya usah jauh deh contoh 10 lot deh 10 lot dimana harga usd saat itu saat yang kita beli adalah 1,100 1.100 ya ini harga-harga di dalam dunia forex nah berbeda dengan saham kalau saham tadi ada contoh modal anda 100 juta anda beli saham cuma 20 juta sama 30 juta sisa masih 50 juta kan nah kalau ini berbeda nih saya menjelasin lagi supaya teman-teman gak bingung saya pindahin ya ini saya garis supaya gak gabung nah kalau saham biar kita jelas modal anda hanya 20 juta untuk beli saham BBR mau saham BBR sampai berapapun juga turun anda hanya kemakan 20 juta aja gak sampai 100 juta tapi kalau forex itu yang namanya berbahaya margin call contoh gini modal awal Rp 100 juta oke lalu anda beli EURUSD 10 lot di harga 1,100 lalu harganya turun menjadi 1.010 turun 90 poin misalnya atau 90 pips maka harga anda modal anda berkurang dari 100 juta karena ini anda beli semua anda gak bisa batasin oh saya mau beli dong 10 lot tapi makan saya jatah 10 juta gak bisa di dalam forex itu gak ada dibatasi-batasi anda hanya butuh 10 juta aja untuk makan forex gak bisa kecuali anda pasangnya stop loss beda lagi tapi kalau secara modal anda gak pake stop loss stop loss itu apa nanti saya jelasin stop loss contoh nih kalau mau harga sekarang saya beli 1,100 kalau harga di bawah di bawah ya di bawah 1.00 harga di bawah 1.00 maka tutup aja maka tutup aja tutup saya jual tutup close 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 rugi close rugi cut loss atau istilahnya cut loss cut loss pakai stop loss SL stop loss SL yaudah kalau harganya turun dari bawah 1.00 harga menjadi 0.999 maka anda punya posisi splotinnya habis angus lalu nilai anda 100 juta berkurang menjadi misalnya contoh kalahnya 10 juta misalnya contoh lah kalah 10 juta loss 10 juta loss 10 juta kalah anda sisanya tinggal 90 juta ya kan karena sudah di loss cut loss manual atau cut loss stop loss tapi kalau anda nggak pakai stop loss artinya ada no stop loss no SL artinya apa saya jelasin lagi no SL artinya nggak pakai stop loss artinya harga berapapun juga anda tahan kayak semasa saham itu konsepnya trading saham harga turun 0.9 bian aja 0.8 0.800 biarin aja 0.700 biarin aja nah kalau kejadian begini terus modal anda itu tergerus modal yang 100 juta tadi ini tergerus nih modal yang 100 juta ini tergerus kepotong terus modalnya kepotong sama kayak saham tapi masalahnya kepotongnya itu secara sistem ya wah sampai harga anda sudah nggak cukup nih modal anda nggak cukup nih 100 juta itu udah nggak bisa nahan kekalahan modalnya udah nggak cukup lagi untuk nahan bumpernya anda di bawah sehingga anda mengalami yang namanya margin call atau dana anda hangus jadi zero ini yang saya bilang kenapa forex itu bisa menjadi mesin uang bisa menjadi anda hancur bebak blur bangkret ya banyak yang ngajarin trading forex bisa cepat kaya itu totally salah karena pakai hajarnya gede modal 100 juta dihajar 10 lot pasti cepat habis namanya full margin kalau ini namanya full margin ini nggak boleh ini namanya full margin di dalam trading forex itu saya paling antipati namanya full margin memang kata orang high risk high return nah ini dia forex itu high risk high return makanya dia bilang haram lah segala macem lah high risk high return karena mereka memperlakukan forex ini seperti gambling modal cepet ya modal 100 juta dihajar 10 lot ya cepat habis kalau mau nggak pernah MC pasanglah 1 lot itu dijamin nggak mungkin MC asal belinya jangan salah juga anda bisa nahan berapa ribu lot ke bawah atau ke atas masih bisa bertahan tapi kalau 1 juta anda pasang 1 lot 10 lot habis ada lagi modal yang 10 ribu atau modal 1000 dolar berarti 1000 dolar 19 juta atau 10 juta pasang 1 lot itu dijamin cepat habis karena volatile ini cepat sekali sekali berak bisa 500 pip 200 pip 300 pip 200 pip jadi berbeda sangat banget sama saham ya teman-teman nah ini perbedaannya namanya margin call jadi anda punya duit akan habis di dalam forex jika anda salah menggunakan money management nah saya trading saya itu paling mengsakralkan ini money management bagi saya uang saya nggak boleh hilang makanya saya nggak pernah MC dulu pernah MC masuk jaman berapa 5 tahun atau 4 tahun lalu pernah MC sering karena masih nggak ngerti ada yang ngajarin sop internya oh dapet duit gede modal 10 juta bisa dapet 5 juta sebulan atau 2 hari 3 hari seminggu tapi sekali floating floating itu artinya minus floating itu artinya floating anda tadi berkurang nih dari 1,1 menjadi 1,01 ini namanya floating floating minus berturun kurang saya jelasin dalam anti-for jadi trading forex itu bisa cepat kaya bisa cepat miskin makanya siap-siaplah anda menyiapkan dana yang benar-benar dana itu adalah dana dingin bukan dana panas bukan dana dapur bukan dana operasional benar-benar dana untuk saya trading menang rugi yang anggaplah ini sebagai dagang saya bisnis rugi-rugi menang-menang tapi kalau anda terlalu khawatir sama bisnis trading ini anda akan berbeda cara tradingnya panik karena anda kalau lihat chartnya itu stress kalau hari kerja tiba-tiba naik 100 tiba-tiba turun 200 modalannya 1000 modalannya 100 juta tiba-tiba tinggal 50 juta bisa terjadi cepat sekali kalau pasang lotnya gede kalau beli lotnya besar oke itu cara trading di forex berbeda dengan di saham saham gak mungkin MC karena anda hanya beli 20 juta yang MC pun hanya 20 jutanya bukan 100 jutanya karena 50 juta masih ada dengan 30 juta yang lain ya tapi kalau di forex luar biasa kita udah dapet apa kita dapet apa kita dapet secara online dapet online bukan dapet fisiknya 10 lot bukan kita di dalam trading forex broker itu ya kita punya sistem yang metatrader 4 kita trading disitu jadi kita bisa melihat nih saldosnya berapa gitu nah itulah sekilas mengenai perbedaan antara saham dengan forex gold sama seperti forex sama gold juga sama gold tak kaiti sekali terbang bisa sampai 400 500 bahkan pernah sampai 800 pip sejak ada trade war ada covid kemarin itu bisa terbang gila sekarang gold paling tinggi the highest mendekati tahun 2011 nanti itu udah kelas gold sendiri oke teman-teman nah jadi itu mengenai cara perbedaan antara saham dengan forex jadi teman-teman mana yang anda yakin kalau forex adalah trading kalau saham adalah investasi dimana investasi anda terbatas dibudgetin tapi kalau forex anda benar-benar dagang contoh sekarang saya beli ya sama seperti kita beli barang ya trading yang saya jual beli saya beli di harga murah harga mahal jual di atas mahal oke berikutnya sedikit lagi saya mau jelasin mengenai perbedaan antara saham dengan forex ya nah begini istilah-istilah lah contoh kalau di saham itu namanya long atau short kalau di forex namanya buy atau sell oke kalau di koreksi saya tidak terlalu expert di dalam saham tapi kalau menurut yang saya dapat informasi saham di Indonesia itu hanya bisa buy dulu sekarang katanya sudah bisa ada broker-broker yang bisa ikut turun saya ikut turun nah apa artinya begini contoh ya ini sedikit susah nih trading ini istilah-istilahnya teman-teman coba dipelajarin pelang-pelang saya jelasin dulu yang forex ya saya jelasin yang forex biar gampang contoh harga forex ya buy sama sell contoh gini misalnya harga naik nih harga naik artinya kan harga dari 1100 1100 naik menjadi 1200 ya dong berarti anda untung 100 pips ada pips ada poin beda lagi kita jelasin pelan-pelan pokoknya harga dulu deh harga naik jadi 1100 eh dari 1100 menjadi 1200 anda untung 100 poin jika anda buy-nya disini buy buy beli oke contoh anda beli di 1100 harga naik 1200 anda untung 100 poin 100 pips kali berapa lot anda belinya berapa lot bisa di forex itu bisa 0,01 bisa 0,1 bisa 1 lot begitu bedanya gitu ya nah ini 0,1 ada 0,01 ada yang 1 lot bahkan bisa anda beli 10 lot begitu misalnya oke 2 desimal ya oke tergantung modal anda nih cukup atau gak cukup nanti kita belakangan belajar MT4 nya tapi saya menghentikan konsepnya dulu berarti anda untung dong profit 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 di atas ah udah dah 1200 saya mau jual namanya anda take profit close buy close buy nanti di dalam software di dalam aplikasi ini handphone anda bisa close buy close buy anda dapet profit jadi modal anda tadi 1000 dia ada mana balance balance ya ada balance ada equity oke ada lagi floating disini floating ya kapan gitu dulu deh modal anda tadi berapa 100 juta ya 10 ribu dong 10 ribu US equity anda 10 ribu US juga awalnya floating anda 0 lalu anda buy nah pada saat anda buy ada profit 100 lot eh sampai 100 pips maka equity anda bertambah jadi misalnya 11 ribu 1200 tuan tolak ngomong kosongnya anda untung 2 ribu US berarti anda dapet 2 ribu US karena 1 lot asangnya misalnya naiknya 100 lot eh sorry sorry anda untungnya 1000 lot karena naiknya eh 1000 US karena anda belinya 0,1 misalnya gitu naik 100 pips oke maka anda untung 1000 dolar sorry anda beli 1 lot 1 lot anda jadi untung anda untung 1000 dolar karena harga naik tergantung lotnya hitung-hitungannya ya kalau lot 0,1 dapet 100 dolar berarti 100 dolar kalau 1 lot berarti 100 dolar jadi kelipatan gitu ya kalau anda belinya 0,01 nanti ada hitung-hitungan ya rumus-rumusnya 0,1 berapa 0,01 berapa 1 lot berapa 10 lot berapa kalau naiknya 100 pips ini pips namanya 100 pips contoh anda untung 1000 pips lah eh sorry anda untung 100 pips untungnya 1000 dolar maka equity anda dengan balance anda menjadi 1000 dolar eh 11000 dolar ya kan berarti anda profit cuan 1000 dolar 15 juta atau 10 juta dalam waktu misalnya berapa jam berapa hari berapa menit bisa juga oke tergantung harga naik istilahnya buy di bawah close buy atau take profit di atas TP ya nah bagusnya atau berbedanya si forex ini adalah kalau harga turun nah contoh ya harga sekarang 1200 turun menjadi 1100 ini beda kasus ya beda kasus dengan yang pertama yang pertama tadi udah beres kita udah buy di bawah 1100 kita jual 1200 kita profit 100 pips oke kita dapet 1000 dolar karena ke tengah pasalnya 1 lot equity anda nambah 11000 karena nambah 1000 dolar nah sekarang berbeda kasus nih anda melakukan turun anda ikut-ikutan namanya eh saya mau open open posisi sell dong nah lucunya di forex itu bisa sell harga turun kita bisa ikutan turun beda kan kok harga turun bisa untung sih itu dia itulah kelebihannya forex ibaratnya kita ngikut harga naik saya ikut harga turun saya ikut kalau udah turun bisa cuan kenapa karena saya udah buka posisi sell di atas saya open sell namanya open sell OP 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 sell singkatannya OP OP sell kalau ini tadi OP buy open posisi buy begitu bedanya kalau sini OP sell nah kalau harga 1200 saya pas 1200 saya open sell saya klik sell satu lot harga turun jadi 1100 saya untung lagi berapa turun 100 dong berarti saya untung 100 pips sama dengan 1000 100 dolar jika satu lot berarti equity saya nama lagi menjadi 12.000 itu lah kalau anda bisa menganalisa pasar yang benar harga mau naik saya buy di bawah harga mau turun saya sell di pucuk nah ini berarti buy di lembah sell di pucuk berbeda sama yang lain-lain forex seperti ini jadi kalau harga naik saya untung harga turun saya bisa untung apa yang terjadi jika harga di atas saya buy bukan sell ini kan kasus pertama kan ini case pertama tapi kalau case kedua case kedua saya bukannya sell malah saya op buy op buy di harga berapa harga 1200 amsiong ini namanya ancur rugi harga turun terus harga turun terus sama seperti harga saham harga turun malah saya ikut kalah ikut rugi malah harga 1100 jadi harga 1200 udah saya menanggung kekalahan saya menerima kekalahan turun terus kan akhirnya anda rugi minus 1000 tergantung dana anda berkurang gak? masih cukup mati gak 9000 doang equity-nya dari 10.000 menjadi 9.000 ini udah salah nih ini udah kalah menjadi 9.000 sekarang berikutnya karena udah kalah 1000 dolar kan tapi anda gak close anda gak close nih eh harga turun lagi menjadi 1000 bener gak? turun lagi 100 dong minus 100 kan secara pips minus 100 lagi minus 100 lagi total minus 200 dong oke anda rugi berarti minus 1000 lagi tahan terus tahan hold gitu ya gak di close turun harganya jadi 8.000 equity-nya ya equity-nya jadi 8.000 turun terus tahan terus turun-turun sampai dia menjadi 0,7 atau 0,5 misalnya gitu ada turun berapa tuh 700 jadi 0,1 contohnya 1000 1100 1200 jadi 0, misalnya menjadi 2 deh 300 deh menjadi 300 contoh 0,3 contoh bisa aja terjadi maka anda kalah berapa tuh 800 dolar kan eh 8.000 dolar dari pertama 1200 menjadi ini oh 9.000 dolar duit anda habis langsung tinggal 1000 dolar MC ini tinggal 1000 dolar gak MC masih ada 1000 anda hilang terus anda close baru selama gak di close equity anda begini tapi pas anda close udah lah saya kalah deh saya kalah di 300 saya kalah deh saya close semua saya cut loss langsung equity anda jadi 1000 balance anda 1000 ini hilang jadi anda rugi 9.000 dolar 90 juta kalau fixed rate dalam waktu berapa menit berapa detik berapa jam berapa hari misalnya harga turun terus misalnya perjadian ya kan sama anda pun sama nih kalau posisi anda pas lagi naik anda sell di bawah ini sell nih oh PSL anda salah tebak harga anda pikir mau turun kan atau harga naik anda sell di bawah udah dia ngutang 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 babak belur babak belur menahan kekalahan menahan kekalahan menahan kekalahan anda punya equity habis langsung namanya margin call atau zero equity atau bankrupt bankrupt bangkrut 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 hati-hati saya gak pernah margin call setelah saya menerapkan money management yang benar makanya ikut kelas ini teman-teman nanti saya ajarin psikologi trading ya oke bisa kau menghasilkan sebulan 20% 10% bisa 10 ke 20% itu masih bisa asal pelan-pelan sabar jangan nafsu nanti ada caranya advance level ya teman-teman itulah bedanya saham dengan forex oke nanti di sesi berikutnya saya ajarin tentang pemakaian metatrader bagaimana cara downloadnya bagaimana cara opennya bagaimana cara sellnya karena ini hari minggu eh hari sabtu sekarang besok minggu jadi market close kita gak bisa langsung praktek ya mungkin nanti hari senin saya bikin video lagi untuk transaksi open buy-nya di account demo wah kalau gitu serem juga ya forex ya ya bener kalau anda salah posisi anda sebaiknya melakukan apa namanya stop loss atau cut manual jangan jauh-jauh nanti saya ajarin semuanya di dalam sesi-sesi berikutnya per tahap gold pun sama oke teman-teman itu sekilas mengenai perbedaan saham dengan forex ya nanti kalau ada masih bingung kita akan jawab di dalam kelas sesi live online mentoring one to one oke teman-teman saya rasa itu aja yang saya mau jelasin eh selebihnya nanti kita belajar di mt4 di metatrader di video berikutnya oke teman-teman terima kasih salam sukses salam profit selalu bersama mjfx saya mj terima kasih selamat menikmati